Kalau misalnya palsu itu adalah Ciate Ciate itu adalah Palsu Itu benar-benar palsu banget sih Ini cente hentja Kamu itu benar-benar palsu banget Kayak gitu loh Kalau misalnya Cente ciate Benar atau tidak Ataupun juga Halo teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tajahal Masih bersama saya di my youtube channel Mentari Pagi Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih Oke pada pembahasan kali ini Kita akan membahas Tentang pura-pura Berpura-pura itu apa sih Bahasa mandarinya Berpura-pura itu Bahasa mandarinya adalah Jia cuang Jia cuang itu adalah Berpura-pura Tapi kalau misalnya Jia cuang yang ini Itu artinya adalah Mas kawin Kayak begitu Kalau misalnya Nipu ya jia cuang Kamu jangan berpura-pura Cuang pu cita Pura-pura tidak tahu Cuang sa Pura-pura bodoh Sa disini itu berasal dari kata Sakwa Sakwa Yang artinya adalah Bodoh atau Tolol Kalau misalnya Pentan apa dong? Kalau misalnya Pentan itu adalah Otaknya itu benar-benar lemot Itu namanya Pentan Jadi kalau sakwa Sakwa itu adalah Bodoh atau Tolol bagi mereka Yang polos Kayak begitu ya Kalau misalnya Palsu itu adalah Ciate Ciate Itu adalah Palsu Ini cinta Hensi ya Kamu Itu benar-benar Palsu banget sih Ini cinta Hensi ya Kamu itu benar-benar Palsu banget Kayak gitu loh Kalau misalnya Cente Ciate Benar atau tidak Ataupun juga Asli atau Palsu Kayak begitu ya Asli itu adalah Cente Kayak begitu Kalau misalnya Kamu jangan Bersandiwara Ataupun juga Drama Kayak begitu Itu namanya Nipu Yensi Yensi itu adalah Bersandiwara Ataupun juga Acting Kayak begitu ya Kayak gitu ya Semoga Bermanfaat Bermanfaat